Sementara itu usai ditinggalkan oleh teman koalisi PKB hari ini, bakal capres Partai Gerirra Prabowo Subianto bertemu dengan putri presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Pertemuan digelar di rumah Prabowo di Jalan Ketanegara, Jakarta Selatan. Usai pertemuan, meskipun belum secara gamblang menyatakan dukungan ke Prabowo, tapi putri gustur itu menyebut Prabowo sebagai sosok yang diperlukan saat ini. Sementara, Prabowo menanggapi dengan akan melakukan kerjasama ke depannya. Pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Saya kira demikian ya, kita lihat pemikiran Mbak Yeni, wawasannya sangat tepat, ya intinya kita bekerjasama untuk kebaikan rakyat. Saya kira itu.